Kita mempunyai kawasan industri di dalam Kabupaten Kendal itu, tetap kita pisah lagi bahwa ada lima kecamatan khusus yang kita bina dan kita arahkan untuk industri di luar kawasan industri khusus atau PSN. Karena apa? Selama ini kita tidak ada pemisahan zona-zona tersebut. Yang pertama. Ketika ini kita bisa tentu secara pendapatan, secara pajak dan lain sebagainya juga akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penyerapan tenaga kerja juga akan lebih fokus. Tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata selama ini kawasan industri itu tidak hanya di Kalimung. Oh ada di Boja, ada di Berangsung, ada di Kalimung, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa membeli inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati kendal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang nalasumber, yaitu Mas Bagus Bimo Alid Esha. Saat ini menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kendal. Apa kabar, Mas Bagus? Alhamdulillah, baik Bapak. Panggilannya Bagus atau Bimo? Bimo? Bimo. Bimo ya, Mas. Baik, Mas Bagus Bimo Alid ini lahir di Kendal 2008 November 1994, menyelesaikan S-1 di UI Yogyakarta. Pernah menjadi Wakil Ketua Komisi ADPD Kabupaten Kendal, dan juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kendal. Mas Bimo mungkin sudah diteritakan perjalanan karir di bidang politik sampai sekarang menjadi Ketua Partai Golkar Kendal. Mau gue silakan. Oke, Matur Suwun, Bapak. Alhamdulillah sampai hari ini saya itu berjalan di dunia politik karena kebetulan memang dari keluarga besar saya itu menjadi keluarga politik. Tentu perjalanan politik ini tidak singkat dan tidak semata-mata hari ini langsung menjadi ini ya, Ketua DPD Partai Golkar. Saya dulu memang nahir dari rahim organisasi, Bapak. Ketulan saya dulu di HMI juga, karena saya di mahasiswa waktu di Jogja itu, saya besar dari keluarga besar HMI. Tentu dari situlah saya awal-mula tertarik dengan dunia politik, terlepas dari pendidikan keluarga, memang keluarga besar saya dari keluarga politik. Dari situ memang saya niatkan, pas selesai di dunia kuliah saya, itu saya mau mengabdi di bidang politik. Saya dari mulai masuk ke Partai Golkar itu dari jajaran anggota ANPG waktu itu, tahun 2015. Jadi anggota ANPG dan Alhamdulillah 2017 itu saya dipercaya untuk menjadi Ketua ANPG Kabupaten Kendal. Setelah itu saya mengikuti beberapa kegiatan politik, salah satunya juga pilihan negara waktu itu. Ada pilihan negara ANPG dan lain sebagainya. Setelah itu saya baru masuk ke politik, ke praktis, yang mana ini menjadi awal-mula karir saya di bidang politik yang real politik. Saya masuk menjadi salah satu bakal calon legislatif waktu itu, tahun 2018, di Partai Golkar. Dan Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Pak Ketua Partai Golkar DPD Kendal waktu itu, Pak Haji Tardi, untuk di DAPIL 4. Yang mana sampai hari ini menjadi DAPIL saya, Pak Pak. Itu masuk dan Alhamdulillah singkat cerita di tahun 2019 itu, saya diberi amanah oleh warga masyarakat DAPIL 4, yang mana meliputi Soekorjo, Pelantungan, Pak Kuryung, dan Patean, untuk menjadi wakil di DPRD Kabupaten Kendal tahun 2019-2024. Setelah itu baru saya masuk kembali di kepartaian, dan Alhamdulillah secara mesyawarah mufakat, itu saya dipilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal, dari 20 kecamatan dan 5 organisasi saya Partai Golkar, yang didirikan maupun mendirikan. Kira-kira gitu, Pak. Ya, nah kemudian Pilek 2024, bagaimana hasilnya? Kelihatannya ada kenaikan yang cukup besar di Partai Golkar Kendal. Alhamdulillah, Pak. Pilek untuk 2024 ini di Kabupaten Kendal ada kenaikan yang lumayan signifikan. Dari awal mula kita dapat 3 korsi, sekarang lonjakan kita menjadi 8 korsi. Yang mana itu juga beriringan dengan kenaikan di suara kabupaten, provinsi maupun di pusat, khususnya di Kabupaten Kendal, kenaikannya beriringan. Artinya memang hari ini Partai Golkar di Kabupaten Kendal membuktikan, dan kita mewarnai bahwa kader-kader Partai Golkar yang mana kita dulu pernah menjadi pemenang, ini mulai bangkit lagi lah. Tetapi walaupun jadi 8 korsi, tetap saja belum jadi pemenang ya. Bagaimana komposisinya sekarang? Belum menjadi pemenang, Pak. Itu karena komposisi hari ini kita nomor urut 2, nomor pertama itu ada PKP dengan 11 korsinya. Kita 8 korsi dan juga dilanjut PDIP bersama Gerindra yang sama-sama 7 korsi. Tetapi begini yang mau saya jelaskan bahwa di Kabupaten Kendal itu tahun 2019-2024 itu ada 45 anggota Dewan. Dan hari ini itu ada kenaikan menjadi 50 anggota Dewan. Artinya dari tahun sebelumnya ke tahun ini itu ada kenaikan 5 korsi. Yang mana 5 korsi ini masuk ke Partai Golkar semua. Yang menurut saya, menurut saya ini kerja keras semua kader dari semua jajaran yang sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi tentunya karena tidak mudah dari 3 korsi menjadi 8 korsi ini grow yang luar biasa dan semangat internal yang luar biasa. Setelah suara meningkat di Pileg Kabupaten Kendal, sebentar lagi ada Pilkada. Bagaimana persiapan partai-partai di Kendal untuk menyambut Pilkada 2024? Pilkada ini menjadi persiapan yang luar biasa, khususnya kita. Kebetulan perjalanan selama ini, Bupati Kabupaten Kendal periode ini juga dari kader Partai Golkar. Tentu persiapan kami dari Partai Golkar Kabupaten Kendal tidak mungkin melepaskan momentum ini dan akan melanjutkan ke pemimpinan Partai Golkar dari sisi eksekutif. Persiapan kami tentu karena kami tidak bisa mengajukan sendiri. Tentu saya yang diperintah oleh partai untuk berkomunikasi terkait efek politik ke depan, saya sudah membangun beberapa komunikasi untuk menyiapkan event Pilkada ke depan. Khususnya di tahun ini ada beberapa partai yang sudah saya komunikasikan. Menurut hemat saya, hari ini semua partai, khususnya partai pemenang harusnya juga mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilkada. Karena apapun ini representasi partai untuk maju dan kader terbaiknya untuk kita dorong, saya kira menurut hemat saya sampai hari ini mungkin lebih dari dua calon untuk Pilkada di Kendal. Karena saya melihat komposisinya begini, PKB dengan 11 korsi tentu itu bisa menjadi tiket khusus, bisa mengajukan secara sendiri, tidak usah berkoalisi dengan partai sebelah. Kami masih membangun suasana koalisi yang lama, yang mana itu kita bersama-sama dari tahun 2020 waktu Pilkada sampai hari ini sudah kami bangun dan tetap terbangun, tetap solid, saya kira ada dua partai yang hari ini juga grow-nya luar biasa, kenaikan korsinya luar biasa, saya kira itu cukup untuk mengajukan kita. Di partai sebelah juga ada partai yang cukup kuat di Jawa Tengah, yaitu BDIP, bersama koalisinya juga masih harmonis menurut saya. Saya kira ini lebih dari dua calon untuk Pilkada Kendal. Jadi partai Golkar bersama Gerindra ya, kira-kira? Hari ini kami masih bersama dengan PAN dan BKS, karena itu koalisi Pilkada tahun lalu. Nah, sekarang bagi partai Golkar itu selain koalisi, kan juga harus memikirkan, karena pertahanan Bupati Kendal juga disebut-sebut akan nyalon di Provinsi Jawa Tengah. Nah, padahal pemilihannya serentak. Jadi pasti kalau memang iya, kendalnya harus ganti. Bagaimana pemikiran Mas Bumo? Ya, menurut saya itu menunggu instruksi DPP, Pak. Tapi kalau dari kami, pandangan kami di Kabupaten Kendal, tentu berharap beliau juga masih melanjutkan di Kendal. Tetapi ketika, satu, itu keinginan masyarakat beliau maju di gubernur, yang kedua memang dari sisi restu, direstui oleh DPP, tentu kami juga akan maksimal membantu beliau di Provinsi. Yang kedua, bahwa PR kami ketika beliau dicalonkan di gubernur persiapannya seperti apa, ini yang menjadi PR kita bersama di Kabupaten Kendal. Tetapi saya yakini bahwa ada beberapa nama yang sudah kami sortir dan akan kami filter tentunya. Baru beberapa hari yang lalu, saya buka bersama dengan Wan Had, Dewan Penasehat, dan juga beberapa pengurus pleno, salah satu agendanya untuk membahas wilkada. Memang ada beberapa nama yang diajukan kepada kami, untuk kami seleksi lebih mendalam. Karena pasti kami akan mengajukan nama. Terlepas pertahanan itu maju ke gubernur atau tidak, tetapi tentu persiapan ini menjadi satu agenda yang tidak bisa lepas dari keinginan beliau untuk maju ke gubernur. Tapi saya pastikan kami sudah ada beberapa nama ketika beliau bertahanan ini maju ke gubernur. Dari Gulkarn kira-kira siapa yang diajukan? Apa Mas Bumo sendiri akan maju? Kalau dari Partai Gulkarn internal tentu kami mengikuti arahan dan instruksi dari DPD-1 maupun DPP. Tapi ketika memang tugas itu ditugaskan kepada saya, tentu kesiapan ini akan saya perdalam. Dan karena politik ini kalkulasinya juga harus matang, seperti apa akan kami perdalam. Tapi secara prinsip ketika itu menjadi tugas, kami siap kira-kira. Kan surat tugas dari DPP kan sudah luar? Ya itu masih kami perdalam dan kami hitung. Jadi yang dari DPP siapa? Tetap Pak Diko, Mas Bimo, siapa lagi? Oh, berdua ya? Ya, berdua. Jadi sudah jelas dari internal Gulkarn, kalau Pak Diko ke gubernur, ya tinggal Mas Bimo, gitu kira-kira ya? Ya. Baik. Nah, sekarang setelah soal orang, soal tantangan. Kedepan apa yang masih menjadi masalah Kabupaten Kendal yang harus mendapat perhatian secara khususnya? Menurut saya ada beberapa catatan. Karena memang Mas Diko ini, kepemimpinan beliau ini hanya tiga tahun, Bapak. At least secara efektif hanya tiga tahun. Karena memang beliau waktu itu dilantik tahun 2021 dan selesai tahun ini, artinya hanya tiga tahun. Tentu beberapa permasalahan yang masih menjadi PR, itu salah satunya dibanjir. Walaupun sudah berkurang banyak, karena hari ini Kendal juga ada beberapa proyek strategis yang itu cukup mengurangi, tetapi masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, menurut saya, permasalahan secara dasar itu dan di mana-mana sampah, Bapak. Sampah itu menjadi PR di Kabupaten Kendal yang luar biasa. Dan hari ini belum terselesaikan. Dan selanjutnya mungkin di pertanian juga lapangan pekerjaan. Karena di Kendal itu punya proyek strategis nasional yang mana dulu dibangun kawasan industri yang harusnya menyerap peteraja kerja, walaupun di kepemimpinan Pak Bupati, Pak Diko hari ini ada kenaikan, tetapi menurut saya harus perlu ditingkatkan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tentu kenaikannya cukup lumayan, tetapi menurut saya kurang, belum maksimal. Karena memang range kepemimpinan beliau itu hanya tiga tahun, yang beliau harus push betul-betul itu, menurut saya masih kurang maksimal, kira-kira gitu. Bagaimana perkembangan kawasan industri di Kendal? Ya, cukup lumayan. Hari ini, Bapak, ada kenaikan lah. Dari tahun-tahun sebelumnya ada kenaikan memang. Ada beberapa investor baru, ada beberapa tenan-tenan baru, yang menurut saya kebijakan ini cukup lumayan menarik. Terpahit beberapa hal, salah satunya juga perizinan satu pintu ini, menurut saya lumayan menarik investor. Jadi, perkembangannya cukup lumayan bagus. Cuma memang tadi yang saya sampaikan bahwa kenaikan dan penyerapan tenaga kerja ini harus kita maksimalkan dan kita kawal. Kalau selain kawasan industri, itu kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan perekonomian Kendal? Ini menarik kita berbicara perekonomian juga. Saya akan menyampaikan bahwa di Kabupaten Kendal, pendapatan asli daerah ini, kenaikannya cukup luar biasa, Pak. Yang tadinya sekitar 300 sekian, hari ini kita mencapai 500 miliar. Artinya, ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa sebenarnya kenaikan perekonomian dan pendapatan daerah itu bisa dijalankan ketika kita sungguh-sungguh mengawal dan juga mempunyai satu linearitas semangat yang sama tentunya untuk perekonomian. Jadi, memang di tahun sebelumnya itu kita hanya mencapai 300 miliar. Di tahun ini, itu kita targetkan malah lebih ya, 500 sekian gitu. Tahun kemarin kita sudah mencukupi. Yang pertama, kita lakukan bahwa terlepas dari kegiatan industri dan lain sebagainya, kita selesaikan dulu dari internal kita, Pak. Waktu itu Kendal masih berbarangan bahwa keuangan dan pendapatan itu masih di dalam satu dinas. Itu yang kita lakukan pertama di merger dulu. Bahwa ini harus fokus masing-masing. Satu mengurus keuangan, satu mengurus dengan pendapatan. Ketika kita merger ini, memang secara kinerja akan lebih fokus, secara yang lain-lain akan lebih nyaman. Ketika ini sudah kita bisa, program apa yang harus kita sadarkan? Jadi pemisahan ini menjadikan memunculkan satu program yang namanya pemisahan kawasan. Kita mempunyai kawasan industri di dalam Kabupaten Kendal itu, tetap kita pisah lagi bahwa ada lima kecamatan khusus yang kita bina dan kita arahkan untuk industri di luar kawasan industri khusus atau PSN. Karena apa? Selama ini kita tidak ada pemisahan zona-zona tersebut yang pertama. Ketika ini kita bisa, tentu secara pendapatan, secara pajak, dan lain sebagainya juga akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penyerapan tenaga kerja, juga akan lebih fokus. Tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata selama ini kawasan industri itu tidak hanya di Kalimung. Contoh, ada di Boja, ada di Berangsong, ada di Kalimung, dan lain sebagainya. Itu akan berimpak juga terkait, contoh salah satu yang kita genjet hari ini, yaitu PBB dan NGOB untuk kenaikan pendapatan. Yang kedua, untuk kenaikan perekonomian warga, kira-kira gitu, di setiap kawasan industri kita buka UMKM khusus warga masyarakat sekitar. Contoh, yang kita sudah berjalan hari ini di kawasan industri, di KIK itu, khusus UMKM warga sekitar kita tidak pungut biaya. Khusus warga masyarakat sekitar ada privilege untuk membuka warung-warung kecil ini yang mana bekerjasama dengan catering-catering untuk mensupply teman-teman pekerja. Kira-kira gitu. Ya. Di luar kawasan industri, tadinya di beberapa kesamatan, itu yang berkembang kegiatan apa? Atau industri apa yang berkembang di luar kawasan? Ada di beberapa kecamatan, salah satunya Boja, itu juga ada pabrik-pabrik juga, Pak. Karena memang sebelumnya ada kawasan industri, di situ memang sudah ada beberapa pabrik, dan hari ini kita sepakat mengelola, karena kita arahkan semua di kawasan industri, juga tentu banyak pertimbangan. Itu pabrik, ada beberapa pabrik kayak pabrik kasur, pabrik yang lain-lain, itu banyak di Boja, di Limbangan, itu memang ada beberapa pabrik yang sudah berjalan di sana. Nah, kalau ke depan apa yang masih bisa dikembangkan? Kalau saya melihat dari ini yang di luar industri yang bisa dikembangkan, tentu pariwisata, Pak. Karena memang di Kabupaten Kendal banyak tempat-tempat, khususnya pariwisata alam, yang luar biasa sebenarnya. Salah satunya Curug Sewu, itu luar biasa, keindahan alam yang luar biasa, dan itu menurut saya harus dikembangkan dengan serius, artinya pariwisata di Kendal ini komplit, Pak. Di pegunungan itu ada, dataran rendah ada, dan pesisir pantai ada. Kita artinya punya semua, yang mana itu harus bisa dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Kira-kira gitu. Nah, yang sudah bisa dicapai, atau prestasi-prestasi petahana bupati yang saat ini, apa yang kira-kira perlu dikembangkan lagi ke depan? Saya kira beberapa hal beliau, selama memimpin, saya kira gitu, beliau itu memang pekerja keras, Pak. Pekerja keras. Tadi yang saya sebutkan, salah satunya kenaikan PAD itu diakui atau tidak, itu prestasi untuk beliau. Tentu itu berimpak sangat besar sekali untuk pembangunan di Kabupaten Kendal, entah itu secara infrastruktur atau secara SDM. Terlepas dari tadi, pendapatan asli daerah, kenaikan PAD itu, ada beberapa hal yang beliau hari ini concern. Salah satunya juga, karena beliau ini orang yang suka olahraga juga, Pak. Jadi beliau membangun dunia olahraga di Kabupaten Kendal ini sangat luar biasa. Salah satunya juga fasilitas-fasilitasnya. Yang mana hari ini ada sport center, ada apa namanya, skor yang baru, fasilitas olahraga lainnya. Yang kedua, juga tadi di sektor pariwisata yang perlu dikembangkan, tentu sudah ada progress di kepemimpinan beliau ini, pariwisata kita perhatikan. Tapi mungkin itu yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Karena memang kalau pariwisata ini di satu kemimpinan yang menurut saya singkat hanya tiga tahun, menurut saya belum bisa kira-kira gitu. Apa yang diharapkan atau disarankan oleh Pakai Vulkan terhadap masyarakat Kendal dalam menghadapi Pilkada ini, baik untuk Pilkub Jawa Tengah maupun Pilkub di Kendal? Saya kira yang pertama dari kami, Partai Golkar, mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, Pak. Yang mana di tahun ini sudah menitipkan suaranya kepada kami. Yang kedua, apresiasi yang luar biasa, karena memang partisipasinya luar biasa, Pak. Di tahun ini, walaupun saya sampaikan ini pemilu yang lumayan menguras tenaga. Pesan ke depan tentu tetap dijaga terkait partisipasi ini, karena memang hanya di pintu ini kita bisa memilih pemimpin, kita bisa menyuarakan suara kita yang sah, tentu melewati satu proses yang mana itu kita bisa menyuarakan di dalam negara demokrasi ini melalui Pilkada tersebut. Yang kedua, tentu keutuhan bangsa jadi hal yang utama. Jadi kalau ke depan itu ada pemilihan seperti event-event politik tentu dijaga kerukunan, ya memilih memihak itu boleh-boleh saja hak perorangan, tetapi ya dijaga kerukunan dan apa ya, jangan memecah belakang. Kita kira-kira gitu ya. Ya baik. Terima kasih sekali Mas Bagus Bimualid, Esha, ketua DPD Partai Gulkar Kendal. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan apa juga yang menjadi target Partai Gulkar di dalam Pilkada ke depan bisa berhasil, sukses di Kendal, sukses di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax